Alhamdulillah 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 Dalam sejarah Simosari itu Selalu terenyang-nyang Di pikiran saya, di hati saya Tentang peradaban budaya Indonesia Bahkan nusantara di Simosari Tetapi dengan Simosari sendiri Kadang-kadang sedikit Kita melihat Simosari Namanya besar, tapi Hidupannya dan ekonominya Kenapa tidak sebesar yang Di dalam sebuah cerita Ini Simosari Sama halnya, kalau saya pernah tinggal di Bali Namanya Singaraja Singaraja juga hampir ditelan Oleh sebuah cerita Ceritanya besar, ada apa Singasari dan Singaraja Pasti ada benang merahnya Antara Singasari dan Singaraja Dua nama ini sangat besar sekali Di peradaban budaya Kerajaan Baik kerajaan Singasari Dan Majapan itu Itu besar sekali Cerita ini Tapi saya tidak akan cerita tentang Kerajaan Karena pasti Bapak-bapak ini Para sesuatu ahli sejarah semua Jadi ya Biar saya tidak salah Menceritakan sejarah Tapi Orang kalau mau sukses Kuncinya satu Harus tingkat sejarah Menghormati sejarah Tidak ada orang sukses Kalau dia Melupakan sejarah Jadi sejarah itu penting Minimal sejarah Anak Esopo Bapak Esopo Lahirnya Sukses Bali Enang Tempat kelahiran Kira-kira begitu ya Jadi saya Bapak Ibu Saya ini dilahirkan Kota Malang Alhamdulillah Sempet sekolah S2 SD SMP Dan dipaksa Untuk lulus SMA Walaupun saya tidak pernah Sekolah SMA Sekolah SMA nya dua Dua sekolah SMA Satu di Cokro Satu di PI Ya Dua-duanya sampai akhir Ini juga saya tidak pernah Mendapat ijasanya Ya Karena saya malu Untuk ambil ijasa Karena ijasanya SD itu Lima nya Hampir semua Yang delapan adalah agama Islam Ya Yang delapan lah itu Ularaga Yang tujuh adalah P4P PMP Ya SMP juga begitu SD nya sudah dibongkar Di Amatipurau Ke depan masjid Sudah dibongkar SMP nya juga Sudah dibongkar Ternyata Cokro nya Sudah dibongkar juga Subhanallah Itu cerita hidup saya Tetapi tidak Menutup sebuah semangat Karena ada bisikan Dari ibu bapak saya Di saat saya umur Tujuh tahun Almarhum Abah saya Telah kembali Ke rahmatullah Di saat saya umur tujuh tahun Ya Dan saya diwarisi Dua adik perempuan Tidak lama lagi juga Ibu saya Dipanggil ke rahmatullah Alhamdulillah Alhamdulillah Artinya orang tua saya Di surga duluan Sebelum saya Cuma saya nipip Bapak ibu Di surga Saya selalu dikankan Ya Tapi Kalau saya Dibatkan Saya itu S2 SD SMP 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 nya dikasih Jadi 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 Merantau Jadi di panggul Di panggul Di comporan Sampai merantau Ke Banyuwangi Dimuncar Saya challenging Menjadi seorang Penyelam Koin Duit koin Yang dibuang Di Ya Di Ferry laut itu Itu karena hasil Daripada Dulu saya ikut Lomba jub-jubang Di Mendeh Sampai Pada akhirnya Hijrah ke Bali Itu pun hijrahnya Gak sengaja Tertidur Gak doltrek Ketangan di Bali Di Pura Gajah Dan situlah saya Diajarkan untuk mencuri Pertama kali dalam hidup saya Pada saat itu Ada orang Bali Sembayang Sesajanya Ya Sama kue bolu Yang warna Pink merah itu Ditaruh di atas Pura Disembayangin Begitu masuk Saya curi Saya Makan Dan orang Balinya Datang lagi Enak jawa ya Saya bilang Iya ko Saya enak jawa Tadi melihat kue disitu Gitu Tadi saya melihat ko Tapi waktu saya Ketiduran saya gak lihat lagi Gitu Itu Joket Demendit Nah itu adalah Ilmu-ilmu Budaya yang pernah saya ajarkan Ya Reokan Itu saya lihat ya Terus jelangkung Ya Itu yang saya Lihat saya jadikan ya Kalau Sendal paling Bankia Padahal dalam cerita dulu Bankia itu datangnya dari Dari sini Desa sini Bankia itu Singosari Contohnya ya Kenapa bisa ceritai Karena memang pernah hidup di zaman itu Gitu ya Yang namanya sudah Sudah oversek ya Umurnya sudah lebih dari 50 tahun Pasti mengalami di masa-masa itu Gitu Tetapi bagaimana tadi Pertanyaan Mas Bambang Kiwi tadi Bagaimana kita bisa Menjadikan potensi Sebuah ya Desa atau kampung tadi Menjadi potensi yang bisa Memiliki kemandirian dalam ekonomi Ya Yang mana dulu ini Harus diolah dulu Gitu ya Jadi ini yang paling penting itu Kalau sumber daya alam Sudah gak pernah dilakukan Singosari ini tempat peradaban Jadi sudah Orang semua belajarnya di Singosari Orang di luar negara Bagaimanapun belajar tentang peradaban Dunia ke Singosari Nah bagaimana kita Menggali potensi-potensi Yang ada di Singosari Nah Kalau kita Dalam hidup saya itu Saya ada 3 hal yang penting Saya tidak makan Bapak Ibu Kalau saya tidak lapar Saya tidak tidur Kalau saya tidak ngantuk Saya tidak Belanja Kalau tidak penting Lebih baik saya membelajarkan sesuatu Untuk orang lain Daripada saya belajar untuk diri saya Gitu Ini 3 hal ini penting dalam sebuah Perlaku dalam kehidupan Maka dari itu Kebetulan Ibu Siapa tadi Bu Yusuf ya Eh Oh di belakang Saya di Malaysia juga sebenarnya Jadi presiden Ibu Tunggal Saya sekarang tinggal di Malaysia Selama 16 tahun Ibu Tunggal itu artinya adalah Ibu Janda Saya Saya sempat diangkat jadi presiden Ibu Tunggal Ibu Ibu Janda di Malaysia Juga dulu begitu Di Malaysia itu Punya problem yang sangat besar Termasuk di Kabupaten Malam adalah Di dalam 3 bulan kemarin Laporan di MUI itu 726 orang cerai Ya Terus bagaimana di masa pandemi itu 3 bulan ada 726 orang cerai Terus mau dikemanakan ibu-ibu Tunggal ini Terus bagaimana dampak anak-anaknya Kalau bapaknya gampang cari lagi Gitu ya Pak ya Ini harus kita 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 kaji bareng-bareng Masalahnya dimana Dan rata-rata memang adalah Tentang bicara Mainset Ya Bagaimana kita bisa perubah mindset kita Artinya apa Pembentukan karakter mental Ya Itu penting sekali Saya yakin bapak ibu semuanya Sudah terbentuk oleh orang tuanya Karena tadi sudah saya sampaikan Pembentukan aklat Ternyata Budi pekerti itu di rumah Udah diajarkan Tapi sampai di mana Kemudian Yang kedua juga Pendidikan sekolahan Metodologi Metodologi informasi Jadi Sampaikan juga di sekolahan Yang ketiga Makanya kalau orang sebab peluyuran Suka silaturwakim Insyaallah Ilmunya Rezikinya semakin Besar Saya sering datangin Dari teman-teman Jika lah Saya pulang ke Malang ini Banyak orang datang Kok bisa Mas Ari Membangun di Segitiga emas Di Saujajar itu Ada Taman Promain Ada Food Court Padahal dulu adalah Pohon Pisang Yang sebelah Kanan adalah Pohon Kates Kates Pepaya Yang sebelah Lagi Itu juga Tempat Pembuangan Sampah Tetapi Karena disitu Saya lihat ada sebuah potensi Ada sebuah manusia Yang hidup di daerah situ Sehingga Saya kelola disitu Ya Yang patut Yang saya kelola Panjang manusianya Kita pendekatan 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 Silaturotim Kepada Manusianya Nah itu yang harus Kita lakukan Jadi kalau manusianya Sudah terbangun Seperti yang Kita Ketemu malam ini Kita sharing Ya Hari ini Malam ini Ini yang kita Gali potensinya Nah mungkin besok Satu demi satu itu Punya waktu satu menit Memperkenalkan masing-masing Lalu nama saya Pak Abdul Provisi saya adalah Seorang pelukis Yang satunya Nama saya adalah Anton Nama saya adalah Pemborong rumah Yang satunya bilang Saya adalah Tukang buat Purnicher Perapot rumah Berarti kalau mau bangun rumah Udah gak perlu cari orang di luar Beli di luar Karena apa Orang-orang yang ada disini Sudah Menceritakan masing-masing Punya Potensi Punya kelebihan Loh Kalau yang di dalam ruangan ini Sudah punya potensi Punya kelebihan Kenapa mesti harus beli Di negeri seberang Kan gitu ya Nah ini yang harus kita kaji Kita gali Potensi-potensi ini Maka dari itu Penting sekali Diadakan sebuah pertemuan-pertemuan Seperti ini Supaya kita bisa Ya Saat ini Jamannya tidak Jamannya menyalahkan orang Mengkritik orang Ya Kata bahasa Kerennya sekarang Ngirim-ngirim orang Itu gak perlu sudah Biarkanlah mereka sudah melakukan Apa yang dia lakukan Kalau kita lihat Mereka tidak Tidak baik Kita doakan aja Supaya mereka Insaf Dan berbuat baik Nah kalau kita ingin Merubah sebuah kebaikan Dalam kehidupan kita Ya ayo kita gotong royong Ya Punya nilai kebaikan Keinginan kebaikan Kita jarikan satu Kita kumpulkan jari satu Kita bangun jadi satu Karena kejayaan Simasari dulu juga Pasti seperti itu Gak bisa sendirian Pertapa tiba-tiba Jari Simasari Pertapa tiba-tiba Jari Pro Budor Itu tidak seperti itu Pasti proses gotong royongnya Ada Cuma kita tidak Melihatnya Kan gitu ya Nah disini saya yakin Kalau saya lihat ini Kan semuanya ada Dan bahkan kita tidak pernah ketahui Anak-anak kita suatu hari Pasti jadi Apa Dan Bapak Ibu Jadi pada saat saya Setelah tinggal di 26 negara ya Terus saya Saya harus tinggal di mana ya Di Asia Supaya dekat dengan makam orang tua saya Saya pilih Singapura Wah ternyata Singapura Gak cocok buat saya Terus saya pilih Indonesia Seperti ini Nah untuk tinggal sementara Saya pilih ini Malaysia dulu Untuk membangun Peradaban Kenapa? Karena di Malaysia saya lihat Saya temukan sesuatu yang aneh Orang Malaysia dulu Sekolahnya di Indonesia Belajar budaya di Indonesia Kan gitu ya Pak ya Terus tiba-tiba Gara-gara Pak Ton Mahathir tuh melihat jamnya Sekarang jam berapa nih? Oh jam 5 Indonesia jam 5 Di Malaysia jam berapa? Jam 5 Kalau gitu Malaysia saya ubah Jadi jam 6 saja gitu Jadi orang Indonesia jam 5 masih tidur Orang Malaysia sudah maju 1 jam Jam 6 jadi jam 6 udah sekolah gitu Nah ini adalah Percepatan Cara berpikir Merubah sebuah mindset Yang mana Kita bisa Bergerak Melakukan Sebuah tindakan-tindakan yang positif Sama juga Apakah Singosari Yang punya nilai Peradaban budaya Yang besar ini Sudah tenggelam Dimakan zaman Gak juga Nah ini kita gali Bagaimana kita galinya? Contohnya ini Bapak Ibu harus bersyukur misalnya Kemarin Singosari itu Dijangkan menjadi Kawasan ekonomi khusus Kawasan ekonomi khusus Dijangkan oleh pemerintah Bahwasannya Ada kawasan yang sangat-sangat spesial Dan akan di drop Sebuah pendanaan dari pusat Tapi pusat itu Ini membangun Tapi kalau Manusia ini tidak bergerak Tidak memulai Itu tidak akan terbangun Jadi Bapak Ibu juga bisa Di searching di Google Saya kebetulan Dipercaya Menjadi konsultan Di Mandalika Lombok Insya Allah foto saya Foto Ngarik Malang Jika ada terpampang Di Umbasnya Lombok Diskusi demi diskusi Dari Tuhan Guru Bajang Sampai Gubernur yang sekarang Itu kayak mimpi Kenapa kayak mimpi? Lombok yang dulu Terkenal Laki-lakinya itu Pokoknya sudah Males Dan yang kerja perempuan Gitu ya Tapi begitu Di rupa sebuah mindset Saat itu Akhirnya Mimpi Perhelatan Internasional Namanya motor GP itu Bisa dibangun di Mandalika Airport Dibangun di Mandalika Yang terbesar seperti itu Itu kayak mimpi Tapi terjadi Dunia pun tidak berani Membangun Motor GP itu Nah sekarang Pertumbuhan ekonomi Di dalam sebuah Lombok itu Udah nomor satu Termasuk Adalah Panen jagung Sedunia Terbesar itu Di Lombok Jadi percepatan-percepatan Cara berpikir tadi Sehingga pemerintah Akhirnya apa? Oh ternyata orang Lombok Sudah Merasa bahwa dia Tertinggal Akhirnya dia tidak Mau lagi orang Lombok Kerja Jadi buruk Sehingga orang Lombok Mau jadi pengusaha Sehingga di Lombok semuanya Kita kumpulkan Ayo Bapak Ibu Kita mau membangun Airport di Lombok Kita mau membangun Ya motor GP Circuit di Mandalika Sekarang Bapak Ibu Yang punya tuan rumah Mau punya apa Kan gitu Kita mau jadi pengusaha Ya sudah Kanannya dimana Yang belum sertifikat Disertifikatin Yang tidak punya bibit Kita kasih bibit Yang tidak punya tenaga Ahli pertanian Kita kasih tenaga ahli pertanian Sehingga Lombok Menjadi perkembangan Perhadapan Dunia saat ini Nah sekarang Si Masari saya tidak tahu Ya Di kalah Di kalah Tim yang sama Namanya IPDC ya International Trade Development Itu yang membangun Bali Nusa Dua Sukses membangun Nusa Dua Membangun lah Mandalika Lombok Dan sekarang ini adalah Ini membangun Sino Sari Namanya IPDC ini International Trade Development Center Nah Apakah Para pembesar-pembesar sana Ya Kebetulan Memang di Sino Sari Saya tidak Tidak terlibat Ya Saya terlibat di Lombok Dan Alhamdulillah kemarin Terlibat di Di Ancol Ya Saya di Balap mobil kemarin Oke Nah Harapan saya Seandainya Warga ini Belum dilibatkan oleh pusat Oleh pemerintah pusat Bapak Ibu Boleh Memohon kepada pemerintah pusat Kalau tidak Bikin petisi bareng-bareng Di Sino Ini kok ada Dana Triliunan Untuk membangun ITDC Di Sino Sari Bahkan Pak Menteri Sandiaga Uno Menteri Pariwisata Sudah Menggambar Ngemborkan Ingin membangun kawasan kreatif Bahkan mungkin Wali Kota Malang Sekarang sudah bangun MCC Malang Kreatif Center juga Kira-kira porsinya orang Sino Sari Di mana Gitu-gitu Jadi kalau Bapak Ibu cuma diam Ya orang lainnya ngambil Dan jangan sampai nanti terbangunnya ITDC di sini Yang ngambil orang dari luar semua Seperti yang disampaikan Mas Bambang GW Kita jadi penonton Nah ini jangan sampai terjadi Kalau sudah masuk di rangka hukum Batar itu Kalau sudah masuk di rangka hukum Kita sudah terlambat Mau demo Mau apa Sudah terlambat Ya Ini terlambat Ini penting sekali Di sini kita mengerti tentang Bagaimana step-stepnya Membangun sebuah peradaban Kampung kita Ya Makanya Dengan adanya Dewan Kampung Yang diagak Sam GW tadi Saya senang banget Terus Mas Yusof telah Membuat sebuah lesbumi Ya Ini keren banget Ya Dan saya yakin Di Simosari ini Banyak sekali Karena saya sempat Jadi alumni Simosari Dikala saya sekolah SMA Nggak meruskan SMA Saya sempat disekolahkan Di BLK Simosari Saya sempat Jadi ada pelakuian BKA Itu pun terasa dipaksa oleh temen saya Saya bilang Saya bilang Kalau saya disuruh duduk Dengerin orang Ajar di dalam kelas Bosan Ya Setelah bosan itu Akhirnya menjadi sebuah Nggak masuk gitu Maka dari itu Tiba-tiba Pak Jokowi Dilatih jadi presiden Pak Jokowi Mengunjungi Malaysia Dicarilah Bibit Ya Dan bobot Yang sudah ada di Malaysia Siapa orang-orang Indonesia Yang tinggal di Malaysia Kenapa negara Malaysia jadi maju gitu Salah satunya ada saya di Malaysia Yang sudah 16 tahun Pak Ari disini ngapain Saya produksi mainan anak-anak Pak Karena kalau saya produksi mainan bapak-bapak Dusa saya Pak Kan di Jakarta ini banyak mainan bapak-bapak gitu Di Malang juga dulu banyak mainan bapak-bapak Kalau di Sahu Jajar agak ke atas Pendid, belok kiri ada apa Kali apa, kali hangat atau kali apa Dulu disitu Ya gitu Gitu ya Kali Sari Yang penting Sarinya aja Bu ya Yang diinget gitu Di Jakarta juga gitu Ada juga gitu Mainan bapak-bapak yang sudah ditutup gitu Ya Di Surabaya sama Burisma Yang Dolan-Dolan apa-apa namanya itu ya Yang Bosar itu Itu kan mainan bapak-bapak yang sudah ditutup ya Di Jakarta ya juga gitu Alexis ditutup gitu Nah sehingga disitu Bapak Ibu Saya menjadi Kerja saya menjadi Pengamat anak-anak dan lingkungan Selama 16 tahun dengan Tuan Mahathir Muhammad Saya tiap hari ngamatin aja Tumbuh kembangnya anak gitu Kenapa? Karena saya ngerasa dulu kecil tuh saya gak dapat hak saya Ya Masih kecil mau sekolah gak bisa Karena saya harus kerja Malam motong ayam Dijual kembunur Kengujil Dijajah Disuwun gitu Gimana mau sekolah SMP Gimana mau sekolah SMP gak tekan Gitu ya Itu kisah-kisah dalam hidup saya Tetapi ya tidak menutup kemungkinan Kita bisa menjadi orang yang Yang sukses kata orang ya Sering orang lihat saya Masa hari ini sukses gitu Amin gitu aja gitu Seperti sahabat saya Pak Gino Dulu saya kenal beliau jualan goblem Jualan gorengan Tapi sekarang siapa sangka Aba Gino Bisa punya bantul makmur sekolahan Terbesar di Saujajar Punya kondok Tafis Al-Quran disitu Itu yang sebuah hal yang tidak Yang hampir tidak mungkin Tapi itu terjadi Nah maka dari itu Sebenernya caranya bagaimana Tidak sulit kalau kita punya kemampuan Jadi ibu-ibu pulang Bapak ibu pulang Merenung Apa sih potensi tetangga saya Di lingkaran saya Kamu isopo Sampai sakit nopo Nah ini yang harus kita inventory Aku bisa ini Loh aku cuma bisa ini loh Bikin tapi Ada Pak Dul Nanam singkong Tanennya itu Begitu ditanjepin Bismillah Nunggu 8 bulan baru Ada singkongnya Dan singkong saat ini Dijual per kilo Nya 3.000 Sampai 4.000 Nunggu 8 bulan Baru bisa jualan singkong 4.000 Terus Begitu singkong ini Di ekspor ke Bondowoso Ya Dibikin tapai Tapai disana dijual satu gesek Isinya 1.4 kilo Lakunya 20 ribu Jadi enak mana Jadi petani singkong atau Total tape Nah Ada lagi Begitu tapenya dikepel-kepel Digorengan begini Ini kebetulan Di kafenya Mbak Ria ini dijual 20.000 Isinya 4 Isinya 4 Hanya ditepungin Ya Dikasih tatakan yang bagus Dalamnya dikasih keju Kasih kelapa Kasih gula 20.000 Ini tidak ada satu konpon tapenya Dari singkong menjadi Tape Tape jadi ini Ini bisa di frozen Di frozen Bisa dikemas Akhirnya bisa di ekspor juga Nah contoh-contoh seperti ini Ibu ya Saya yakin ini bukan hanya tape saja Tapi kalau kita bicara dari petani Paling muda nanamnya singkong Ditancepintak dipotong-potong hidup ya Gitu ya Karena saya juga sempat Menjadi petani gogo Saya pernah Dipercaya oleh pemerintah Malesa Menjadi Kualiti kontrolnya Bernas Bernas itu seperti Bulognya Indonesia Saya diterbangkan Selama 6 tahun Selama saya 16 tahun Di Malaysia Itu untuk menguasai bagaimana Bertani di Vietnam Vietnam Thailand dulu Belajar bertani di Indonesia Tapi kenapa Vietnam sekarang Juara pertanian Nomor Wahid Nomor 1 Itu Vietnam ya Vietnam itu Panen Padi itu Bu Cuma 2 bulan Panen Kita panen padi 6 bulan Inilah perbedaannya Ada apanya ini Ini teknologi Dan juga Untuk supaya Vietnam itu Panen jebek Mesnya gak disawurin Itu disuntik Jelup Itu disuntik bisa Diameternya kurang lebih 2 meter persegi Nah kalau di mes itu Mes kena hujan Hari ini ke mes Hari ini hujan Mesnya hilang Lu kok gak seger Nah ini teknologi teknologi Inilah sebenarnya Pemerintah pusat pertanian Harus hadir ke desa Memberikan penyuluan Dan pendampingan Jangan penyuluan terus Pendampingan terus Tapi tidak Ada permodalan Capek juga jadi Orang kampung jadi petani Ya Aku gak butuh lagi Orang dari kementerian Jadi harus ada Penyuluan Bimbingan Pendampingan Pembiayaan Ibu cerdas kalau ngomongin obiayaan Ibu siapa Bu? Nanti ambil hadiahnya di rumah saya Kalau dicatat mbak Nomor telponya ya Dikasih Kalau gak datang kita anterin hadiahnya ya Soalnya suka kopi Bu? Enggak Enggak suka Kebetulan Bapak Ibu Saya itu waktu di Amerika Yang namanya Starbucks di Indonesia itu satu gelas Dijualnya 56 ribu 56 ribu satu gelas Sedangkan petani kopi didambet ya Satu kilo dijualnya 18 ribu per kilo Jadi orang Amerika yang punya Starbucks di Indonesia itu Jual satu cup itu hanya 16 gram Dijual 56 ribu Kalau satu kilo dibagi 16 gram itu menjadi 84 gelas Kalau kita jual gak usah lah 56 ribu dijual lah Kalau kita jual 20 ribu di Sinosari dipisui Bu? Kopi larang kopi Gak umum Ya Itu yang jadi masalah Dijual 10 ribu itu masih kalah juga Ya Begitu dikasih kopi EXDM Yang ada tiga ABC atau apa itu Itu bukan kopi Bu Itu adalah rasa-rasa kopi Kalau dibakar nyala Diminum Itu jadi masalah namanya kopi Ini banyak sekali yang kita tidak paham disitu Makanya kalau minum kopi Jangan minum kopi pakai gula Karena gula untuk semut Ya Dan kopi untuk kesehatan Makanya siapa yang minum kopi pakai gula Kakinya kalau Kumpul-kumpul sering kesemutan Misalnya bapak-bapak tadi balap balik gini-gini aja Sekarang minum kopinya pakai gulai Kesemutan terus Ini Lah ini harus kita pahamin disini Jadi Bayangkan aja kalau orang gamper Orang Tadi gunung Gunung Rejo Petani kopi Nunggu panen kopi itu adalah Mulai dari berbunga sampai Panen Rejeri itu 9 bulan Perkilonya Rito 16 ribu Dicit di kuih pakai tangan Sampai jempolnya gede-gede kabek Begitu suaminya ulang tahun Pak Jempolnya mau keras banget ya Ya Nunggu kopi tiap hari Ngudilin kopi Cik dimarin juga sama suaminya Ya ini tangan apa apa sih Ya memang laki-laki Seperti itu Tapi bukan saya bu yakin Jadi ini sering terjadi Kita gak sekolah kedokteran Ngomongin lawyer Kita gak seolah Lawyerkan Gak makan sekolahan pak ya Tapi ngomong anak Kak Belwong pasti seneng ngomong Anak Nah ini yang menarik ya Terus bagaimana ini Ayo sama-sama kita develop Kita bangun mental karakter anak-anak kita Menjadi pemimpin Sepakat tidak sepakat Harus sepakat bahwa Anak-anak Singosari Anak-anak Kota Malang Harus mimpin Kota Malang Kira-kira begitu Ya harus semangat Jadi nanti kalau ada orang yang Anaknya mau jadi pemimpin Kota Malang Datang ke rumah saya Saya ajak, saya bimbing Saya ajak jalan-jalan ke Malaysia Ke Singapura, Monggo Ya Kalau saya kan udah oversek ya Oversek Kalau ada anak bapak ibu yang memang punya keinginan Punya keberanian Monggo Ya Kalau gak punya kerjaan Monggo Temuin Mbak Ria Mbak Ria saya punya anak gak kerjaan Ini Monggo Iya Mbak Ria ini ada sekerja saya Bagi bapak ibu yang gak punya pekerjaan Putra putrinya Daftarkan ke Mbak Ria Kita kasih kerjaan Ya Di Saudajar Kita ada tiga restoran di Saudajar Ya Kalau ibu-ibu yang mau kerja juga Ya boleh juga Tapi sebaiknya ibu-ibu itu jangan kerja Ibu itu udah lama dikerjain Kok masih mau kerja lagi Saya tuh gak tega Kalau ngeliat ibu-ibu udah oversek Masih mau kerja itu Bapak-bapak yang harus kerjain Seumur hidup masih mau kerja lagi Saya nangis kalau ngeliat ibu-ibu itu Yang umurnya sudah seperti ini kerja gitu Lah ibu-ibu Kita pingin majlis taklim Untuk mendoakan anak-anak muda Kan gitu ya Anak-anak muda Yang kita bina mentalnya Untuk membangun desa dan kampungnya Lah yang ingin punya pendidikan lebih maju Kita dukung Kita suasembada kampung Suasembada desa Kita kasih biaya siswa Supaya jadi pemimpin Maka dari itu Kita tidak boleh marah Di kalah sekarang saya jadi konsultan itu 28 Kepala daerah Ngapun nengpung ya Boleh ibu nanti di cek Jadi LLEO Lahirin kampung Malancoret Saya jadi konsultan Kepala daerah Di 28 Kota dan Kabupaten Indonesia Ya Luar biasa Biasanya di luar Bu Kalau di dalam terus anaknya banyak Tapi Alhamdulillah anak saya 6 Bu Ya Walaupun seperti ini anaknya 6 yang terjatat Kenapa Bu Lah ini Masa 10 tahun yang lalu Milenial 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 Sakandakan orang tua itu Mati ya Bu Kabewa ngomong milenial Lega 6 Tidak dari pemimpin Lega 6 Tidak oleh posisi Lah Tidak dari apa ini Ya Bapak Ibu Saya pernah didatangin oleh seorang umurnya 71 tahun Dunuk-dunuk datang ke rumah saya Mas Ari saya Dikasih nomor Disuruh ngubungin Mas Ari Dan disuruh konsolidasi dengan Mas Ari Umurnya 71 tahun Loh Ibu siapa Saya seorang bupati Loh Bu 71 tahun masih mau jadi bupati Iya Karena ini amanah Siap Bu Akhirnya apa Mas Ari pejangan buat saya Waduh Saya kalau disuruh ngasih pejangan Orang umur 71 tahun Bahkan bupati Kira-kira Kualit gak saya ini Tapi karena saya mengatakan Kenapa Ibu Ibu merasa pesimis Ya Saya itu dianggap bahwa sudah tua Gak bisa membangun Daerah saya Tapi karena saya sudah terlanjur Terpilih jadi bupati Saya terusin Sehingga apa yang terjadi Ibu bupati itu saya kasih tiga konsep Buk Millenial itu ada tiga hal Punya kemauan Kemampuan Dan keberanian Dan ibu ini adalah seorang Yang punya kemauan Jauh-jauh datang Dari Jombang ketemu saya ke Malang Ini adalah punya kemauan Dan kemampuan Setelah saya google ibu itu Umur 18 tahun Sudah pernah jadi anggota Dewan Termuda di Jawa Timur Dan ibu pernah jadi ketua fatayat Makanya ibu juga Terpilih jadi bupati Terus sekarang ibu punya keberanian Mengambil risiko Umur 71 tahun Menjadi bupati Semua orang itu gak berani Kelawang ibu Takut kualat Makanya ibu penang Oh gitu ya Oh jadi saya gak perlu takut Gak perlu takut bu gitu ya Ini karena menset takut tadi Makanya bapak-bapak Kalau mau dua mau tiga gak usah takut Ya Kalau mau pulang gak dibukain pintu ya Gitu ya Gitu Kalau dulu saya suka Waktu saya tinggal di Amerika Orang Malang ini kurang lebih sudah 100 sekian Saya dulu selalu ngandung di BKN mbak Dewan Seni Malang ya Ikip Malang itu Ikut gak ke Amerika itu Nyampe di Amerika Semuanya pada kawin dengan orang Amerika gak mau balik gini Dan satu hal yang saya tidak bisa mendidik mereka Bahwasannya Ayo pulang ke negaranya Gitu Negara kita Tapi sulit ya Bahwasannya Kalau orang itu Tidak ada NKRI Tidak ada Garuda Pancasila di dalam dirinya Sanubarinya Itu sulit untuk menyintai Indonesia Tidak kenal merah putih itu sulit Kalau sudah ada Pancasila Tapi insya Allah toleransi akan terjadi Gitu ya Lawang dulu itu istri saya juga gitu Nasrani Ya Bapaknya dari Jerman Ibunya dari Itali Tapi Saat itu saya diterima Jadi menantu gitu Kayaknya menantu Menantu saya ini pasti Tokcer Ya pasti Kami nama orang bule Tidak usah tunggu lama Tahun pertama Tokcer Tidak Makanya punya anak disana gitu Jadi sebenarnya itu sebuah mindset Nah ini penting sekali Karena Pemberdayaan yang termasuk dibangun oleh saudara saya Aba Gino ini Ya Disitu dia telah menciptakan Santripreneur Aba Gino ini Berapa santri disana Bahkan Aba Gino itu tiap hari mencari Anak-anak yang gak bisa sekolah Dikumpulkan, disekolahkan Di tempat beliau Lihat banyak lomba-lomba Anak ini pintar lomba Dikasih biaya siswa di sekolah beliau Nah ini Banyak sekali itu Termasuk ketemu Pak Jun ini Saya bilang Pak Jun Panjeneng ada ITB selalu di Jakarta Sudah pulang kampung Bangun Kota Malang ini Alih air Singosari ini adalah Tempat Sumber air Tapi Masa Singosari Masih beli air Ini Salah Kan salah kalprah Untuk mengolah sumber daya manusia Dan sumber daya alam Ini harus seiring Makanya Pembangunan itu Tidak bisa membangun fisiknya saja Tapi adalah yang dibangun Struktural Mental Karakternya Ya Kira-kira Bapak Ibu Kalau saya ngomong terus Ini bisa Bosan Jadi Nanti Bisa kita Buat tanya jawab Ya Artinya Saya juga Kebetulan saat ini Diminta kemarin Oleh BNPT Badan Penanggulangan Terrorism Ternyata Bapak Ibu Mohon maaf Ya Kita sudah bisa mendetek Teroris itu Sudah terpapar 20% Rata-rata Ada Di ASN Ya Orang-orang kerja Di ASN Pemerintahan itu Justru terpapar banyak Menjadi seorang Terrorism Bahaya ini Lama kadang itu Bagaimana Kampung-kampung ini Harus terbangun Dewan kampung Dewan kampung Banyak ini Saling ngintip Iya nggak Kalau dulu kan gitu Dulu saya kalau Pacaran itu Baru masuk itu Mesti saya Tak belikan rokok Aksipe ya Pak saya mau Mau apel Tolong Pak jangan gini Cuman apel Tok Pak Itu kan harus Teori kan itu Harus sedih disitu Keuniannya memang Apel beneran kan gitu ya Nah Untuk menjaga Ada kampung Yang ternyata Punya Spirit Baya hidup Yang luar biasa Sehingga beliau sampai Bisa sukses Meskipun sekolahnya Hanya SMA Meskipun sekolahnya Hanya SMA Tapi rasa percaya diri Itu luar biasa Mungkin teman-teman Yang di luar Bisa masuk Mbak Naning Mbak Naning Mbak Naning Memang produk itu Tidak sesuai Dengan Hari ini Saya kepingin Bisa Tewemartok Kebetulan di belakang Ini teman-teman Ada Produknya sehebat Apapun produknya Yang bikin juga hebat Semuanya sebaah hebat Tapi kalau tidak punya Ilmu 4K ini Tidak bisa Bermanfaat Yang pertama adalah Apa kira-kira Jadi 4K ini adalah Komunikasi Kemampuan berkomunikasi Ya Karena kalau Benda ini kan Tidak bisa Bicara Jadi harus kita Komunikasikan Ini Ilmu Marketing Komunikasi Koneksi Terbangun Yang ketiga adalah Kompromi Yang keempat adalah Komisi Ya gitu ya Jadi Empat hal ini harus Terbangun Dalam diri kita Kita harus punya kemampuan Bagaimana kita bisa Mampu berkomunikasi Menjadi seorang Marketing yang hebat Bagaimana kita Harus bisa menggunakan Koneksi kita Jaringan kita Jaringan kita Untuk memasakkan Produk-produk Yang sudah kita Buat Kita ciptakan Yang ketiga adalah Kompromi Karena Kalau kita bisa Menciptakan sebuah Produk Lukisan Atau Cobek Atau sesuatu Atau barang seni Karena tidak bisa kompromi Gak bisa Ini hasil karya saya Aku yang menciptakan Ini harus Begini Begitu Sehingga tidak Kompromi dengan Pembelinya Tidak Terjadi Terjual Yang terakhir adalah Ilmu Komisi 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 ini kita artikan Bagi-bagi rezeki Ya sudah lah Bapak Ibu Harganya segini sudah Yang penting Bapak juga seneng Dapat Rezekinya Saya juga dapat Rezekinya Jadi orang Dadang itu Harus Belajar tentang Ilmunya Gusti Allah Adil Keadilan Ya Ditimbang juga Sama Sama diuntungkan Jangan karena Kita yang menciptakan Produk ini Saya mau harga Yang saya mau Ya yang mau beli Tidak siapa Kan gitu ya Lah koneksi tadi Makanya butuh Suatu hal yang kita Ciptakan ini Pisang goreng Kalau kita bikin Narasi cerita yang bagus Ya gitu ya Ada diksi yang bagus Gitu ya Kita komunikasikan yang bagus Gitu ya Ya gitu ya Ya akhirnya jadilah mahal Pisang ini beda Bu Kok beda gimana Pisang ini terbuat dari Pisang Agung Dulu Nah ini dulu Bu ya Raja-Raja di Sinosar itu Makanya adalah Pisang Agung Kalau nggak pisang Agung Kalau nggak mau Kenapa Karena besar Bu Apa yang yang besar Raja-Raja itu Nah ini cerita tentang Pisang ini Pokoknya kalau dulu NDB sama Raja-Raja Sinosar ini Nggak mau makan pisang Kalau bukan pisang Agung Makanya pisang Agung itu Sekarang harganya Paling mahal Adanya Di Lumajah Dibawa ke Malam Rambutan Kalau sudah sampai malam Ini yang mahal ceritanya Atau rasanya Gitu ya Sama juga kopi Kopi ini Kalau tidak cerita Wah kopi ini Bu Dari Gunung Arjuna Tulu Arjuna itu Bu Itu kalau mau kopi Hanya ini Kalau anak ibu nanti Anak bapak Kalau mau lahir ganteng Minumnya kopi Arjuna Bu Nah ini cerita-cerita Narasinya dibangun Di dalam sebuah Ilmu Marketing Ya Jadi tidak bisa Ibaratnya juga Pada saat kita merayu Seorang gadis cantik Yang ingin dipersiun Menjadi istri Itu kan merayu Dan Raiwanya itu seribu Tip begitu Di nikahnya Wah kalau tahu Gini aja Dulu gak jadi Gitu ya Tetapi bagaimana Menjadikan sebuah produk ini Berkualitas Ya Sehingga orang itu Tidak kecewa Makanya ada ego tadi Komunikasi Lekau muli Yota kasih Kan gitu Jadi ini berguna sekali 4K ini Communication Ya Connection Jaringan Ya Dan Kompromi Saling bisa menerima Satu dengan yang lain Karena ini Hukum perdagangan Yang ketiga Saling diuntungkan Ya Komisi tadi Sudah lagi Karena orang bisnis Harus saling menerima komisi Komisi tetap untung Keuntungan Disinilah yang terjadi Saya pernah Menjual Contohnya Ya Bapak Ibu Saya ini Buat pelukis Tapi bisa orek-orek Karena Saya bisa menceritakan Sebuah lukisan Yang saya kasih Narasi Kasih diksi Saya ceritakan Kenapa Begitu saya pameran lukisan Saya Yang Saya sampaikan Bukan cerita lukisan saya Saya tanya Bapak dari mana Bapak suka warna merah Ya Kok tau gitu Padahal tebak-tebak Pas gitu Pak Warna lukisan ini Lebih cocok buat Bapak Karena kalau lukisan merah Itu ditaruh di Bapak Itu semangat Kehidupan Itu akan Wah Ini yang paling penting Maka dari ibu Inilah pentingnya Bapak Dewan Kampung tadi Jadi Harus punya koneksi jaringan Dengan bis berindak Ya Itu supaya ibu-ibu ini Dibantu Pembinaan Dibranding Bikin packaging Jangan disuruh Buat saja produk Buat produk terus Tapi tidak dikemas yang bagus Ya gak ditoleh Orang sekarang aja cantik gak bengesen Yang gak ditoleh Ini salah satu contoh Kira-kira gitu ya ibu ya Mudah-mudahan bisa diterima ya ibu ya Jadi ini penting Insya ibu Kalau memang gak laku lagi Barat rumah saya saya beli sudah Berarti ilmu saya tadi salah Ya Catat omur saya Kalau ibu ilmu saya tadi sudah saya kasih Ibu sudah terapkan Tetap gak laku Saya jamin Saya beli yang penting ibu bagian Dan Insya Allah Beli akan saya masuk surga Ya terima kasih Bergantung kepada pasar Sampai harus tunduk pada hukum pasar Maka saya bermimpi Ini masih mimpi Ketika Dewan Kampung ini berdiri di seluruh kota kabupaten Sakit Indonesia Maka sandal jepit ini Kok kalau sandal jepit ini Ketika kita punya pameran produk kampung di seluruh Indonesia Maka disitu terjadi proses komunikasi yang lagi bisa bekerja oleh Mas Ali Ini yang kemarin saya mau disampaikan kepada Mas Yusuf bahwa Inilah karya yang kita persendirikan untuk orang kampung Karena orang kampung ketika tidak punya sejarah yang cukup kuat Pasti cuma berdasarkan buku pasar Dari pasar jepit tergantung SEL500 misalnya Sampai gak boleh jepit kuat bisa hati-hati ini Ketika sama yang doang paksa Ya udah boleh samurut Tetapi beda sekali kalau ini adalah pasar yang kita ciptakan sendiri Maka apresiasi produk itu penting Dan sistem tak tuku duduk sekedar bentuk wujudnya Tapi proses kreativitas yang dilakukan ibu-ibu Saya berharap dalam waktu dekat bisa berdiri di kampung Nusantara di Kabupaten Malang Bisa berdiri di kampung Nusantara di Kota Malang, Batu dan seterusnya Ini yang akan semakin memuatkan perekonomian kampung Karena kita bisa mendesain bagaimana pasar kampung Pasar kampung itu desain akhir kita nanti Di sisi lain yang tadi diambilkan Mas Ari Akhirnya ketika punya organisasi Jadi pengalaman teman-teman yang biasa berkomunitas Itu nyedi dinas, nyedi bank, nyedi sebarang kali Itu gampang lah Tetapi kalau dengan perorangan Itu sulit Saya sebenarnya sudah konek dengan beberapa perbankan Agar ikut di obrolan-obrolan kampung semacam ini Karena dengan bank adil di kampung dan berdialog dengan teman-teman kampung Maka dia tahu persis problematika permodaran di kampung Dan kalau ini bisa kita lakukan Maka dalam tanda petik Dewan Kampung bisa preser ke bank Fasilitas perkreditan untuk wong kampung Pejokopadano Ini kan bisa kita lakukan ketika memang kita kuat secara organisasi Dan selanjutnya Ini yang penting perlu kita pahamkan bersama Termasuk ketika problematika-problematika kampung Anak sekolah kan kalau diterima Anak yang sama yang kuinter katin lebih lu yulibro Lebih kedokteran Kudung lebih 500 juta Ini gak bisa kalau jadinya hanya perjalanan ke orang-orang Tetapi kami di retak-retak Nusantara bisa menghadirkan Lektor obrolan kamu disini bisa Ini tuh mendekatkan akses Yang waktu disampaikan oleh Mas Ar itu Komunikasi connecting itu kan penting Akses itu harus manjat dengan orang-orang Banyak teman-teman di UMKM Dan kebetulan juga ada Mas Dayat disini di Janggireno Menciptakan pasar mingguan ya Mas Dayat ya Menurut saya gini Bisa gak mungkin Mas Ari bisa membangun link atau membantu Itu untuk teman-teman ini Mempunyai Apa ya Semacam Tenda Tenda dalam arti untuk jualan Karena selama ini Itu kan setelah Covid Teman-teman UMKM ini memang susah diperjualan Tapi ketika kemudian ada Ada bantuan Bantuan tim dari JSK Bang apa, bang apa, mungkin bang Jati Mungkin bang BPI Bisa memberikan tenda untuk teman-teman UMKM Yang enak jualannya Hidupis kaus ini Bola buka tenda di depan Kalau ini tadi awalan kita untuk bersilat rohmi Agar banyak manfaat yang bisa kita lakukan Saya hanya satu saja Inilah pentingnya Berorganisasi Inilah pentingnya bersilat rohmi Agar kita semuanya bisa berbagi Komisi itu kan berbagi Berbagi persoalan Berbagi informasi Berbagi pengalaman Dan seterusnya Nah, sebagai dirankan Kampung Santra Saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Yusuf Pada malam hari yang bisa diundang Di tempat yang luar biasa ini Mohon maaf Bila ada sesuatu yang Salah dalam pembicaraan Mohon bisa ditutup dengan doa Mas Yusuf Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih